Bukan fans K-pop, tapi ada di mana-mana. Apa coba? Iya, wajah politikus. Politis ini memang rupa-rupa. Mereka suka caper. Karena ya memang butuh dikenal, butuh perhatian, butuh dibicarakan. Dan cara mereka mencapai itu juga macam-macam. Jalan yang paling gampang, simple, asal ada cuan. Memasang wajahnya di mana-mana. Foto diri lagi tersenyum. Seakan dunia sedang baik-baik saja. Ditempeli quotes yang menggetarkan hati dan jiwa. Dicetak sebesar dan segagahnya ditebar di baliho-baliho jalan raya. Sebanyak mungkin disebarnya, saking banyaknya sampai bisa jadi satuan jarak. Eh, kos kamu yang baru di mana? Kalau dari kampus, pokoknya melewatin empat baliho-baliho itu lah. Balihonya juga harus besar kalau perlu nutupin semua marka jalan. Kalau kita tersesat dan nggak sampai tujuan pun nggak apa-apa. Karena satu-satunya tujuan dari setiap perjalanan adalah sesampainya di rumah. Ingat, baliho dan nama yang terpampang di sana. Itu saja. Kamu sendiri udah punya jagoan belum? Ada loh, yang ngejagoin bukan politikus, tapi malah ngejagoin ayam. Saya mau nyindir aja tokoh-tokoh yang mau jadi capres. Ini jagoan saya ayam jago, gitu. Saya nggak punya calon untuk didukung capres. Artinya saya mau berpesan bahwasannya ini lagi sulit. Kok begitu amat sih para politisi, gitu. Masang baliho di mana-mana, gitu kan. Saya nyara ayam, gitu kan. Artinya udah telanjang baju, artinya rakyat tuh udah bertelanjang. Negara kita ini udah bertelanjang, gitu. Udah lagi susah. Usah, gitu. Makanya saya bilang ini jago saya nih. Sampai tahun 2024, gitu. Ayam jago. Arif Uyono bisa aja ya. Ayam aja disiplin. Paham situasi lho. Tahu kapan harus bangunin orang, kapan harus terlelap, memberi orang lain ketenangan. Nggak lagi jam tidur, malah berulah cari atensi, berkokok sambil. Sebenarnya, situasi krisis wajar saja jadi panggung untuk tampil. Tapi ya tampil beneran sesuai ruang lingkup pekerjaan masing-masing. Tampil dengan bekerja sungguh-sungguh, bukan tampil lewat papan reklame atau sehalaman koran. Senyum semanis apapun yang menempel di mana-mana itu, tidak akan membuat situasi lebih baik. Mending kalau senyum seperti matahari itu mengandung ultraviolet yang bisa bikin vitamin D. Baliho memang benda mati. Kita nggak bisa marah sama Baliho. Kita suruh minggir juga nggak denger, kan? Tapi pemilik wajah di Baliho itu seharusnya bisa mendengar, merasakan, melihat apa yang dibutuhkan publik hari-hari ini. Teman-teman, kalau lagi isang, coba hitung deh. Ada berapa banyak Baliho di kota kamu? Lalu setelah itu ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mari mengkalkulasi berapa besaran biaya yang dihabiskan untuk itu semua. Biaya yang seharusnya bisa digunakan untuk membantu penanganan pandemi di sana. Yang kedua, kita tandain aja. Bila tiba waktunya, ingat-ingat saat dipilih suara.